Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mulai kebaktian sabat sore hari ini. Bersyukur pada Tuhan bahwa di sabat sore hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul kembali di rumah masing-masing, tetapi hati kita bersama-sama di dalam rumah Tuhan, di mana kita menguduskan hari sabat. Rumah Tuhan pada sore hari ini berjudul, Bersama Kita Adalah Tuhan. Bersama Kita Adalah Tuhan. Sebetulnya ini adalah kata dari Alkitab. Dan ketika saya bulan lalu, ketika kita mau ibadah online, itu dikatakan bahwa harus direkam suaranya biar tidak terjadi lag atau apa. Lalu pada malam hari itu saya diberitahukan untuk direkam. Lalu karena itu sudah agak malam ya, jam 8 kurang, itu sekitar bulan lalu ya. Lalu saya agak khawatir sebab di rumah saya itu kan di depan jalan raya, jadi tidak kondusif ya suara-suara kendaraan itu sering masuk. Tapi saya karena diminta lalu saya segera lakukan ya. Kebetulan musik sudah ada dan sebagainya. Dan saya langsung rekam ya. Dalam hati saya itu agak ketar-ketir. Saya khawatir kalau ada suara motor yang lewat ya. Itu kenceng sekali bisa masuk. Dan sebelum-sebelumnya juga di gereja Cebang lain di Jakarta juga, ada yang harus merekam di dalam toilet ya. Karena berisik di rumahnya. Tapi bersyukur pada Tuhan malam itu dua lagu ya. Dengan lancar, tidak ada suara, selesai 7 menit. Waduh, saya senang sekali ya. Dan yang minggu ini, saya juga baru kemarin, selesai. 6 menit dua lagu. Jadi saya berpikir, ini cocok sekali ya dengan tema saya. Yaitu bersama kita adalah Tuhan. Sebetulnya ini dari mana sih ya kata ini? Mari kita akan bersama-sama, kita akan melihat di dalam Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Yesaya pasal 7 ayat 14. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak-anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Kita akan lanjut lagi, Yesaya 8. Ayat yang ke-8. Yesaya 8 ayat 8. Serta menerobos masuk ke Yehuda, ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher. Dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu ya Immanuel. Jadi kata Immanuel ini adalah sebetulnya kalau sesuai dengan bahasa Ibrani, itu El adalah Tuhan, Ima adalah dengan, Nu adalah kita atau kami. Jadi Tuhan dengan kami. Sebetulnya adalah Tuhan bersama kita. Tapi kalau di bahasa Inggrisnya yaitu, with us is God. Jadi bersama kita adalah Tuhan. Itulah Immanuel. Dan hanya tercatat, bila tulisan itu betul-betul Tuhan bersama kita, atau yang bersama kita adalah Tuhan, satu Alkitab cuma ada dua. Tetapi di dalam Matius pasal 1 ayat 23, itu adalah adopsi dari bahasa Ibrani. Kita akan melihat Matius pasal 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ini dari bahasa Indonesia ya, Allah menyertai kita. Harusnya bersama kita. Tapi tidak apa-apa artinya pun tidak terlalu jauh, tapi memiliki makna yang sama. Jadi kalau kita lihat, satu Alkitab hanya ada dua kata Tuhan, yang bersama kita adalah Tuhan, ada dua saja. Sedangkan dalam perjanjian baru, yaitu ditulis dalam bahasa Yunani. El itu kan Tuhan dalam bahasa Ibrani. Tetapi di dalam bahasa Yunani adalah Tuhan adalah Theos. Jadi diadopsi ya, dipakai kata itu. Jadi di dalam Alkitab hanya ada dua tercatat. Tetapi bila kita search di Alkitab, kita ketik penyertaan atau Tuhan beserta kita, atau menyertai itu banyak sekali. Banyak sekali. Tapi dalam bahasa aslinya tidak seperti itu. Karena tidak tepat ditulis Immanuel, tapi dengan menyertai saja. Jadi boleh dibilang Imah ya. Imah saja. Tadi tidak apa-apa, terlepas dari hal itu, kita akan sama-sama mempelajari yang bersama kita adalah Tuhan. Biasanya kalau kita lihat di sini ya, tadi, oleh sebab itu tadi saya memakai kata, bersama kita adalah Tuhan. Jadi saya ambil dari sini. Seperti itu. Lalu kita akan lihat selanjutnya. di dalam kehidupan kita ya, seringkali kita menghadapi suatu permasalahan. Dan ketika kita menghadapi permasalahan itulah, kita takut. Ini yang terjadi juga oleh Raja Ahas. Kita akan melihat di dalam Yesaya pasal tujuh, Yesaya pasal tujuh, ayat yang pertama. Yesaya tujuh, ayat yang pertama. Dalam zaman Ahas bin Yotam bin Usia, Raja Yehuda, maka Rezin Raja Aram dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu, namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkema di wilayah Efraim. Maka hati Ahas dan hati rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Luar biasa ya ketakutannya. Sampai-sampai dikatakan, hanya angin takut gemetar, seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Ketakutan sekali ini ya. Kalau kita lihat, inilah yang terjadi dalam kehidupan kita juga. Seperti sekarang kita ini apalagi ya. Wah, kita di masa pandemi ini, betul-betul ya. Apalagi kemahian ada gelombang kedua. Itu sedikit banyak kita ada rasa takut. Takut tertular. Dan ini pun pernah terjadi pada Raja Ahas. Padahal sudah diingatkan juga oleh Nabi, bahwa Nabi Yesaya, bahwa Tuhan akan menyertainmu. Yaitu diingatkan lagi pada ayat yang 14 itu, adalah suatu nubuat kepada Raja Ahas. Bahwa Tuhan akan menyertainmu. Di sini pada ayat 14, Yesaya 7 ayat 14. Sebab Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Suatu pertanda. Jadi hanya satu tanda saja, tapi Ahas waktu itu tidak mau percaya. Karena apa? Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ini membuat orang itu tidak percaya lagi. Seorang perempuan muda di sini harusnya si Virgin, yaitu yang masih perawan. Ini membuat Raja Ahas semakin tidak percaya. Masa si seorang perempuan perawan bisa mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Itu satu. Dan yang sebetulnya adalah, ini adalah um nubuat, bahwa pada nanti Tuhan akan turun, datang ke dunia, menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Ini adalah suatu nubuat. Dan ketika itu Raja Ahas tidak mau percaya, karena suatu hal yang mustahil. Dan di dalam Yesaya pasal 8, ayat 8 tadi sudah dikatakan, bahwa Tuhan akan melindungi seantero. Kita akan lihat Yesaya 8 dan 8. Serta menerobos masuk ke Yehuda. Ini adalah Raja Ahas. Waktu itu ditahukan oleh Nabi Yesaya, bahwa nanti akan ada bangsa Asyur, negara Asyur, yang akan mempunyai kekuatan yang begitu besar, sehingga dia bisa menerobos masuk ke Yehuda. Ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher. Luar biasa banjirnya. Dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negrimu, ya Immanuel. Akan tapi Tuhan bersama dengan anak-anaknya. Meskipun demikian dahsyatnya, kekuatan dari luar, tapi Tuhan tetap berserta. Dan ini dikatakan oleh Nabi Yesaya kepada Raja Ahas. Raja Ahas pun tidak percaya. Karena Tuhan tidak kelihatan. Dan buat ini sangat-sangat tidak masuk akal. Buat dia. Sehingga dia melihat yang kuat dulu. Tidak mengandalkan pada Tuhan. Ini pun suatu hal yang manusiawi. Manusia cenderung untuk melihat hal yang lebih kuat dibanding dirinya. Sejak zaman dulu, kepercayaan animisme, dinamisme. Manusia mencari hal-hal yang lebih kuat dibanding dirinya. Sampai zaman sekarang juga demikian. Kita manusia seringkali melihat hal-hal yang lebih kuat dibanding dirinya. Akan tapi, waktu pandemi ini membuat konsep pemikiran kita bergeser. Kenapa? Karena siapapun bisa terkena. Orang kaya, orang miskin bisa kena, orang pintar, orang penting, presiden bisa kena juga. Jadi ini bisa suatu hal yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita menjadi bergeser tidak lagi mengandalkan kekuatan. Apalagi kekuatan diri sendiri dan orang lain. Karena sekarang semua harus bersandar pada diri sendiri. Yaitu dalam arti kita menjaga diri sendiri, akan tapi kita terus mengandalkan kekuatan Tuhan. Beberapa belakangan ini kita sering mendapatkan berita di WhatsApp, yaitu kesaksian saudara-saudari. Setelah saya baca-baca beberapa kali, saya merasakan bahwa ada kesamaan, ada beberapa. Di mana saudara-saudari kita yang terpapar oleh COVID, ketika dia saturasinya rendah sekali, dan nafas itu bagaikan suatu perjuangan. Bahkan ada saudara-saudari kita yang mengatakan nafas itu, dia menarik nafas seperti ada duri, seperti tertusuk sekali, nafas saja berarti seperti itu sakit sekali. Bahkan tapi ketika dia sedang menderita seperti itu, sudah tidak tahu apakah bisa bertahan atau tidak. Dan dokter pun berkata, ini tidak boleh lelah bernafas, kalau sampai lelah nanti bisa bahaya. Ketika dia dalam keadaan seperti itu, dia melihat sebelahnya juga mengalami hal yang sama seperti dia, dia mulai mendoakan tetangganya itu, sebelahnya itu. Di saat dia mendoakan, dia mendapatkan bahwa dirinya lebih baik. Dirinya sudah mulai baikan, sudah mulai sembuh. Dan itu juga terjadi pada saudara-saudari yang lainnya. Dan inilah perbedaan konsep pemikiran di dalam kehidupan rohani kita. Kita manusia hanya bisa bersandar Tuhan. Justru di saat kelemahan itulah yang bersama kita adalah Tuhan. Itu Immanuel. Di saat kita lemah, disitulah ada kekuatan. Jadi beda konsepnya dengan di dunia. Di mana dia yang kuat, saya deketin dia. Di mana dia yang pintar, saya deketin dia. Siapa tahu saya bisa ditolong. Tapi justru kekuatan Tuhan justru terjadi di situ. Di dalam dunia ini banyak sekali. Meskipun kita sudah percaya Tuhan, meskipun kita sudah jadi anak-anak Tuhan, ada saja juga hal-hal yang bisa menimpa kita. Tapi di saat kita menimpa, ditimpa oleh kesusahan, penderitaan, tapi justru yang bersama kita itu adalah Tuhan. Ini ada satu cuplikannya. Seorang perempuan sedang naik kendaraan umum. Kita akan melihat. Jadi ada tiketnya itu boleh bisa duduk, boleh berdiri ya, sesuai dengan harga yang dibayar. Terima kasih telah menonton! 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 Di sini dalam keadaan susah pun dia disertai oleh Tuhan. Dan kakek Tuhan ini juga dalam keadaan susah ada saja yang membantu dia. Dan perempuan ini membantu dan dibantu lagi. Inilah kehidupan kita. Dalam keadaan kita lemah justru di situ ada kuasa Tuhan. Dan kita akan melanjutkan lagi di dalam Yesaya pasal 8 ayat yang ke-7. Yesaya pasal 8 ayat yang ke-7. Sebab itu sesungguhnya Tuhan akan membuat air sungai Efrat yang kuat dan besar. Meluap-luap atas mereka yaitu Asyur yang dengan segala kemuliaannya. Air ini akan meluap melampaui segenap salurannya. Dan akan mengalir melampaui segenap tebingnya. Di sini Tuhan akan bekerja memakai Raja Asyur. Untuk mengalahkan musuh-musuh dari bangsa Yehuda. Dan ini pun juga terjadi ketika Tuhan bekerja bersama-sama dengan Nabi Elia. Kita akan melihat dalam Satu Raja-Raja. Satu Raja-Raja pasal 17. Satu Raja-Raja pasal 17. Etiga sampai enam. Etiga sampai enam. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur. Dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak yang telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Kalau kita lihat di sini. Bahwa pada ayat yang pertama dikatakannya. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbeh dari Tisbeh Gilead kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup, ala Israel yang kulayani. Sesungai tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini. Kecuali kalau aku katakan. Kalau kita lihat di sini, inilah dalam keadaan yang sulit. Bahwa Elia waktu itu, yaitu tidak ada hujan, tidak ada embun. Berarti boleh dikatakan kering. Dan Tuhan pun berfirman kepadanya untuk pergi dari sini. Berjalan ke timur dan bersembunyi di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Kehidupan Nabi Elia tidak begitu mudah. Kenapa? Jadi hamba Tuhan, jadi Nabi Tuhan, harus turut perintah Tuhan. Dan di sini pun dia juga mengalami keadaan yang cukup menerita. Di mana tidak ada embun, tidak ada hujan, termasuk kering. Akan tetapi Tuhan bersama dengan dia. Melalui putusan yang Tuhan berikan, yaitu burung-burung gagak. Yaitu burung gagak memberi dia makan di sana pagi dan petang. Dan Nabi Elia minum air dari sungai Kerit. Hidupnya seperti itu ya. Sederhana sekali. Tuhan mengutus burung-burung gagak. Dan setelah itu, ayat yang ke-7, 1 Raja Raja 17, ayat 7. Tetapi sudah beberapa waktu, selalu itu menjadi kering. Sebab hujan tidak ada turun di negeri itu. Hidup sudah bergantung dari burung gagak. Pagi dan metang berarti makan dua kali saja ya. Dan minum dari sungai Kerit. Setelah beberapa waktu, makin kering lagi. Hidupnya makin tidak menentu ya. Lalu bersiaplah, pada ayat yang ke-9. Bersiaplah pergi ke sarpat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Tadi bergantung dari burung gagak. Sekarang, yaitu ke seorang janda. Dia pergi. Lalu ternyata, pada ayat 10. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke sarpat. Setelah ia sampai di pintu gerbang kota itu. Tampaklah di sana ada seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya. Cobalah ambil sedikit bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. 11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya. Ia berseru lagi. Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. 12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Kecuali segenggam tepung dalam tempayan. Dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan dua, tiga potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagian aku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Elia bergantung pada seorang janda di mana ini adalah makanan dia terakhir. Subuhan terakhir. Makin merosot ya, tadi bergantung pada burung gagak. Tuhan mengutus burung-burung gagak ya. Tidak tahu sudah berapa ya. Makan dua kali. Sekarang harus bergantung pada seorang janda di mana makanan dia itu tinggal terakhir. Kalau kita lihat kehidupan semakin merosot ya. Akan tapi, Elia waktu itu beriman. Janganlah takut pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Dan betul terjadi ya. Apa yang dia lakukan bahwa tepung dalam tempayan tidak akan habis. Minyak dalam buli-buli pun tidak berkurang. Sampai hujan turun ke atas bumi. Yang bersama Elia adalah Tuhan. Meskipun hanya melalui utusan Tuhan, burung-burung gagak, dan seorang janda di Sarfat. Dan setelah itu pun, Elia melakukan tugasnya. Dia bisa mengemban misi yang Tuhan berikan. Yaitu akan mengalahkan dari 450 Nabi Baal. Dan setelah itu, setelah dia menjalankan misinya, di dalam Satu Raja-Raja ayat 19, kita lihat Satu Raja-Raja ayat 19, ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, dan prihal Elia membunuh semua Nabi itu dengan pedang. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu, sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke Padanggurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pokon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Nabi Elia sudah hidupnya, kalau tadi kita lihat ya, hidupnya sudah makin-makin merosot boleh kita katakannya. Karena tadi bergantung pada burung gagap, sekarang pada jadah syafat, tapi tetap dipelihara oleh Tuhan. Dan setelah dia menjalankan misinya, dia mau dibunuh. Kalau kita pikirkan, ini adalah manusiawi. Karena keadaan dia semakin lemah, semakin kurang baik. Tapi dia terus menjalankan perintah Tuhan. Akan tetapi ada satu masa di mana manusia ada titik terendah. Mungkin inilah yang terjadi pada Nabi Elia. Titik terendah dia ketakutan. Dan sampai dikatakan bahwa aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Cukuplah itu, ambillah nyawaku. Titik terendah dari manusia yang di mana dia hidupnya terhimpit. Dan ada rasa takut yang luar biasa. Ini juga yang dialami oleh kita. Sekarang kita hidup tidak menentu. Apalagi yang berjualan untuk kehidupan sehari-hari. Di mana penghasilannya itu per hari. Dan saya dengar di berita juga, bukan hanya untuk kalangan yang menengah ke bawah, yang menengah ke atas juga pusing. Bagaimana mengelola perusahaannya. Dan ini pun terjadi pada kita di masa sekarang. Mungkin saja kita mengalami ketakutan yang dirasakan oleh Nabi Elia. Akan tetapi kalau kita lanjutkan ya, di dalam Satu Raja-Raja Pasal 19. Tadi Tuhan hanya mengutus burung-burung gagak, lalu seorang janda di sarpat. Sekarang kalau kita lihat pada ayat yang kelima, Satu Raja-Raja 19, ayat yang kelima. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia, serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ayat 6, ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar, dan sebuah kendi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Ayat 7, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya, dan menyentuh dia, serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Sekarang yang diutus Tuhan adalah malaikat. Bangunin Elia dua kali, suruh makan dua kali. Yang pertama ada buah kendi berisi air, lalu ada roti bakar. Yang kedua dibangunin lagi, suruh makan. Makan, tapi makanan ini tidak disebut apa ya. Tapi makanan ini luar biasa. Ayat yang ke-8. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke Gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Luar biasa ya makanannya. Bisa membuat dia kuat. Karena dikatakan, oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam. Makanan apa ini ya? Luar biasa sekali. Tuhan mengutus malaikatnya. Tadi hanya burung-burung gagal, lalu seorang janda di Sarfas, sekarang malaikat Tuhan. Tuhan bersama terus dengan Nabi Elia, hambanya ini. Walaupun Elia juga ada rasa takut, dan ingin mati, dan mengatakan bahwa dia juga tidak lebih baik daripada nenong moyangnya. Dia berada pada titik terendah dalam kehidupan dia. Meskipun dia sudah berhasil mengalahkan 450 Nabi Baal. Tapi penyertaan Tuhan, Tuhan bersama dia secara luar biasa. Terus menerus. Dan kalau kita lihat, kita lanjutkan. Pada ayat yang ke-9. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua, dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, Hai Elia? Sepuluh jawabnya, Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Alas semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntukkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh Nabi-Nabimu, dan dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ayat 11. Lalu firmannya, Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu, di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu. Angin besar dan kuat, yang membelah gunung-gunung, dan memecah bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu, datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Ayat 12. Dan sesudah gempa itu, datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Kalau kita lihat di sini, betapa Tuhan sendiri yang datang. Tadi malaikat, sekarang Tuhan yang datang. Tuhan bersama dengan Elias. Tadi utusan-utusan, sekarang Tuhan sendiri yang bersertanya. Karena Tuhan mau menguatkan Elias. Dimana dia merasa takut dan lemah, dirinya merasa sendiri. Aku hanya sendiri di sini. Padahal sebelumnya kita tahu ya, ada bujangnya ya, Oh Baja, sudah menyediak, sudah memisahkan para nabi-nabi Tuhan. Kan tapi, setelah Tuhan bertanya lagi, apa yang kau lakukan di sini? Pada ayat selanjutnya. Jawab, Elias sama. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Betul Elias sebelumnya sudah bekerja segiat-giatnya. Tapi di masa itu dia merasa takut. Takut dibunuh. Dia takut mati. Akan tapi Tuhan tahu. Sehingga kalau kita lihat di sini, ada gempa, ada angin besar dan kuat, sampai membelah gunung, memecah bukit. Tapi Tuhan tidak ada di situ. Bahkan juga, datanglah api, tapi Tuhan tidak ada di situ. Dan setelah itu, bunyi angin sepoi-sepoi basah. Angin yang biasa saja. Dan apa yang terjadi? E13, segera sesudah Elias mendengarnya, ia menyelembungi mukanya dengan jubahnya. Lalu pergi keluar dan berdiri di pintu goa itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi. Apakah kerjamu di sini, Haya Elia? Sama jawaban Elias. E14. Lalu E15, firman Tuhan kepadanya. Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas aram. Kalau kita lihat di sini, ada badai, ada angin kencang, ada api. Bahkan bisa membelah gunung dan bukit, tapi Tuhan tidak ada di sana. Melalui angin sepoi-sepoi basah, Elia mulai menutup wajahnya dan keluar dari goa itu. Berarti Elia siap bertemu dengan Tuhan, menutup wajahnya, seperti yang dilakukan oleh Musa. Kalau kita lihat di sini, ini luar biasa. Yang bersama kita adalah Tuhan. Elia mengalami masa-masa sulit. Akan tapi Tuhan terus menemani dia. Baik utusannya burung gagak, janda di sarpat, malaikat, bahkan Tuhan sendiri yang datang menemani dia, mendampingi dia. Ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kalau kita buka lagi di dalam Matius 1-23. Matius 1-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ad 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kita lihat di sini dalam ayat yang begitu dekat ya. Ad 23-21. Ada dua nama. Ada dua nama. Yaitu yang pertama, anak darah itu akan mengandung seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Lalu, Ad 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Kau ini mereka menamakan dia Immanuel, akan tetapi ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus. Yaitu Maria disuruh menamakan Yesus. Yang artinya adalah karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sungguh Yesus ada hubungan dekat dengan Immanuel. Berarti Tuhan yang menyertai kita adalah Yesus Kristus. Misi Yesus datang ke dunia, yaitu menyelamatkan manusia. Kuji syukur pada Tuhan, bulan Agustus ini, gereja sunter, dari awal bulan Agustus sampai akhir bulannya, ada KPI rally. KPI anak-anak hingga KPI dewasa di akhir bulan. Kita mau memberitakan kepada orang-orang di mana adalah misi Tuhan. Yaitu ingin menyelamatkan dunia. Tuhan mendampingi kita, Tuhan bersama-sama manusia agar manusia dapat diselamatkan. Oleh sebab itulah Tuhan datang ke dunia ini. Dan dikatakan bahwa sesungguhnya anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti yang bersama kita adalah Tuhan. Kita mau menyiarkan kepada orang-orang di masa pandemi ini kita lebih banyak sekali lagi membawa orang kepada Tuhan. Kita perkenalkan terlebih dahulu. Yang bersama kita adalah Tuhan. Bukan orang penting, bukan orang kaya, bukan orang berpengaruh. Tapi yang bersama kita adalah Tuhan. Seperti yang Tuhan melakukan kepada Elia. Hanya satu orang. Nabi Elia itu hanya sendiri, satu. Tapi Tuhan betapa mendampingi dia terus. Melalui utusannya bahkan Tuhan sendiri yang mendampingi dia. Sampai dia kuat kembali. Dia sudah takut, dia mau mati. Ambil saja nyawaku. Tapi Tuhan beserta dia. Ada satu kesaksian seorang pengajar STT di Taiwan. Ini ceritanya sudah cukup lama ya. Sekitar ada 20 tahun lalu. Pengajar STT ini dulu dia punya sebuah kapal. Dia suka pergi menangkap ikan. Dan pada hari itu tidak disangka angin bertiup sangat kencang. Sehingga membawa kapalnya sampai ke tengah laut. Di tengah laut yang begitu besar ya. Dia tidak bisa pulang lagi. Karena sudah di tengah-tengah dan dayungnya sudah tidak ada. Bahkan makanannya semua sudah terbawa ombak. Akhirnya pun dia takutnya. Di tengah laut sendirian tidak ada makanan. Dia berdoa pada Tuhan. Tolong dia. Tolonglah saya. Tiba-tiba ada ikan lompat masuk ke kapal dia. Dia makan ikannya mentah-mentah. Makan separoh buat saat itu dan separoh lagi buat nanti malam. Hari kedua dia berdoa lagi. Tuhan tolonglah saya. Tiba-tiba ada ikan lagi lompat. Lebih besar lagi. Terus sampai hari ketiga ya. Lalu hari keempat dia berdoa. Tuhan saya gak bisa begini terus. Tolonglah saya. Akhirnya dia mendengar ada pesawat lewat. Lalu cepat-cepat dia mengibarkan baju dia ya agar pesawat ini bisa melihat dia. Tapi karena terlalu jauh ya tidak kelihatan oleh pesawat itu. Lalu dia sedih sekali ya. Dia takut sekali ya. Dan dia merasa kayaknya akan mati dia. Karena tidak ada pertolongan lagi. Lalu dia berdoa. Tuhan tolonglah saya. Tidak disangka ya. Tiba-tiba di sebelah dia muncul kapal selam. Pas di sebelah dia. Lalu dia ditolong. Ternyata itu adalah kapal selam Rusia. Lalu dia dibawa ke Rusia kurang lebih sebulan lamanya. Setelah itu dia baru pulang ke Taiwan. inilah di mana kita bersama Tuhan ya. Tuhan bersama kita. Tuhan bisa mengutus orang-orang yang kita tidak kenal tiba-tiba bisa menolong kita. Inilah yang bisa kita rasakan dalam kehidupan kita ya. seringkali ada-ada saja yang bisa menolong kita. Dan ini juga terjadi pada pendeta kita. Pendeta dari Malaysia yang nanti bulan depan akan memimpin KKR Nasional Gereja Sejati Indonesia. Yaitu pendeta Lemuel Yong. Pendeta Lemuel Yong ini pada tanggal 3 Juli kemarin bulan lalu. Beliau ini ada karena juga semua online ya. Jadi beliau ada pimpin tugas di sebuah gereja akan tapi karena di rumahnya sinyal kurang bagus ya. Jadi dia pergilah ke gereja yang terdekat. Karena di sana setting wifi-nya mungkin lebih kuat. Oleh sebab itu pendeta Lemuel dan istri pergi ke sana karena istrinya juga ada tugas. Lalu setelah berjalan beberapa waktu ya sudah selesai kebaktian dan sebagainya tiba-tiba istri pendeta Lemuel Yong ditelepon oleh jemaat di sana. di tetangga rumahnya itu ternyata banyak jemaat ditelepon. Rumah di rumahmu tidak ada orang ya karena dapurmu terbakar. Istri pendeta Lemuel cepat-cepat pulang ya. Dan pendeta melihat istrinya cepat-cepat pulang diikut pulang. Ternyata betul ya rumahnya kebakaran. ternyata di sana jemaat-jemaat di sana tuh membantu memadamkan api sambil ada jemaat yang berdoa dan ada juga yang menelpon pemadam kebakaran. Sambil menunggu pemadam datang dia akan yosafat dan juga jemaat-jemaat lainnya ikut memadamkan api. dan setelah selesai ya pemadam kebakaran juga datang dan akhirnya pun mereka mulai melihat situasi di dalam rumah. Ini adalah keadaan rumah dari pendeta Lemuel Young. Sungguh ajaib sekali keadaan rumahnya ini terbakar karena itu Tuhan melindungi menjaga meskipun terbakar tapi sungguh ada penyertaan Tuhan. Kalau zaman dulu kita melihat bahwa rumahnya tidak terbakar karena tiba-tiba angin bertiup ke sana. Tapi hal ini tidak terjadi. Hal ini justru kita melihatnya oh kok rumah pendeta bisa terbakar ya Tuhan tidak jaga. Tapi ada sembilan poin di mana pendeta Lemuel Young mengatakannya. Puasa Tuhan luar biasa. Ini kamar tidurnya ya. Waktu itu ini ada meja rias waktu itu ada jemaat selesai kebaktian itu ada menitip uang persembahan itu ditaruh di laci ini. Kalau kita lihat di sekelilingnya itu terbakar tapi meja riasnya tidak tidak terbakar. Ini di dalamnya ada titipan persembahan dan uangnya pun tidak terbakar masih utuh. Nah inilah keadaannya ya. Dimana barang-barang di atas itu terbakar tapi lacinya tidak. Lalu ini juga yang tadi di atas di kamar ini di bagian langit-langit juga terbakar semua. Dan ini juga meja makan atasnya terbakar mejanya tidak. Dan di dapur itu ada tabung gas tapi tidak terbakar. Dan ini di kamar sebelahnya dimana kalau kita lihat di sini ada alkitab ada kidung rohani juga tidak terbakar. Yang lain ini agak terbakar. bangku juga terbakar. Tapi kidung rohani dan alkitab tidak. Pendeta Lemonyo membuat suatu daftar dia katakan ada puasa Tuhan yang begitu besar dimana sebetulnya di rumah dia itu ada satu tangki air yang penuh tetapi air itu tidak habis-habis setelah dia kenyosafat menemukan bahwa air dalam tangki tidak habis-habis padahal air dalam tangki itu dipakai untuk menyiram kebakaran itu. Dan yang kedua tidak ada korban jiwa. Padahal biasanya ibu mertuanya itu ada di rumah dia. Setelah makan malam pasti ibu mertuanya tinggal di sana. Lalu yang ketiga adalah mobil yang terparkir di rumah karena panik dalam keadaan kebakaran itu jemaat membantu untuk mendorong mobilnya keluar. Bersyukur sekali bahwa mobilnya tidak dikunci sehingga bisa didorong. Dan waktu itu mobilnya itu menghadap kejalanan jadi kepalanya ke depannya jadi mudah sekali didorong. Dan yang keempat kebetulan sekali seminar online pendeta Lemuel itu dia tukar dengan pendeta lain. Sehingga dia bisa pergi ke gereja itu dan membawa dua laptop. Laptop-laptop lain yang di rumah itu sudah terbakar. Dua laptop ini lebih penting isinya. Dan itu aman karena dia bawa ke gereja itu. Dan yang tadi bahwa alkitab dan dua kidung rohani tidak terbakar. Dan uang persembahan jemaat juga tidak terbakar. Tabung gas juga tidak. Kalau tabung gas terbakar itu bisa meledak rumahnya. dan dari tampak luar rumahnya itu tidak terlalu kelihatan kebakaran. Jadi tidak terlalu membuat hati dia lebih sedih lagi. Dan dokumen-dokumen penting di dalam lemari di dalam laci tadi tidak terbakar. inilah dimana penyataan Tuhan kepada hambanya. Sehingga dia pun merasa inilah kuasa Tuhan. Meskipun rumahnya terbakar tapi imannya tidak terbakar. Dalam keadaan seperti ini dia tetap terus lebih giat melayani Tuhan. Sampai sekarang peneta Lemuel tinggal di gereja karena rumahnya belum rapi dibereskan. Kalau kita lihat di sini bahwa yang bersama kita adalah Tuhan. kuasa Tuhan begitu besar melindungi menjaga anak-anaknya. Dan kita juga mau mengabarkan kepada orang lain dimana Tuhan menyertai kita. Tuhan adalah Immanuel. Tuhan yang memberikan kekuatan di saat kita susah. Tuhan yang memberikan suatu kelegaan di dalam hati kita. Baik dalam keadaan susah maupun senang. Tapi cara Tuhan berbeda dengan orang-orang di dunia. Dimana orang melihat bahwa ini orang yang berkuasa orang yang hebat. Di sanalah kita bisa meminta pertolongan. Tapi justru tidak. Tuhan Allah kita meskipun luar biasa tapi tidak menunjukkan hal demikian. Kita mau belajar dari firman Tuhan ini dimana Allah yang Immanuel yang bersama kita adalah Tuhan. Orang-orang tidak bisa melakukannya. Hanya kepada Tuhan kita bisa. Dari kesaksian firman Tuhan ini biarlah kita bisa dikuatkan sehingga kita pun bisa merasakan kuasa kasih Tuhan kepada kita sebagai anak-anaknya. Kita akan melihat lagi di dalam 2 Korintus 13 ayat 13. 2 Korintus 13 ayat 13. kasihkannya Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dimana kasihkannya Tuhan dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita. Kita yakin dan percaya Tuhan senantiasa melindungi menjaga kita apapun keadaannya seperti Tuhan bersama-sama dengan Elia. Apapun keadaannya bahkan Elia minta mati iman sangat lemah Tuhan mengutus malaikat memberi dia makan sehingga dia pun bisa terus menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan dan sekali lagi Tuhan menyertai dia sampai sedemikian dia terus mendampingi Elia satu orang saja Tuhan mau mendampingi demi manusia berdosa Tuhan mengutus anak yang tunggal yang bernama Yesus yaitu Immanuel yang bersama kita adalah Tuhan Allah menyertai kita Amin Terima kasih